Intro Pemirsa dibutuhkan adanya transformasi dan perubahan paradigma berpikir masyarakat guna mendukung peningkatan sumber daya manusia di tanah Papua Guna mendukung peningkatan sumber daya manusia di tanah Papua dibutuhkan adanya dukungan perubahan paradigma berpikir masyarakat Upaya transformasi itulah yang kini dijejaki DPW PKB Papua Barat melalui alokasi bantuan dua BLK komunitas masing-masing di bidang kuliner dan multimedia dan direalisasikan operasionalnya di kota Sorong sejak tahun 2020 lalu Keberadaan dua balai latihan kerja komunitas dimaksud diharapkan menjadi wadah positif terhadap pemberdayaan masyarakat lintas usia melalui potensi sumber daya alam maupun kreativitas yang dimiliki Kalau untuk perekrutan peserta karena di tahun 2020 yang dapat dua bantuan itu, itu satu di bidang kuliner yang satu di multimedia Nah secara khusus di kuliner ini kami mohon maaf lebih fokus kepada mama-mama Papua mohon maaf kepada yang lain bukan ini soal kami membagi kasih, pilih kasih bukan tetapi fokus dan konsen kami untuk latihan khusus kepada mama-mama Papua kami mencoba untuk menggiring yang selama ini mama-mama Papua yang fokusnya hanya jualan pinang, jualan pinang siri kami coba untuk merubah paradigma berpikir untuk bisa melakukan hal-hal baru sama halnya dengan saudara-saudara yang lain saudara-saudara Nusantara misalnya bagaimana bisa menggiring mama-mama Papua untuk bisa mengolah sagu misalnya menjadi makanan khas sorong Papua Barat kalau di multimedia lebih konsen kepada anak-anak muda untuk bagaimana melatih mereka mempunyai talenta dan potensi yang ada misalnya di sebagai youtuber, kemudian fotografer, kemudian di bidang komputer dan lain sebagainya sehingga dengan bekal yang nanti diberikan kepada anak-anak muda itu harapannya insya Allah mereka bisa mendiri jadi sambil menunggu pekerjaan yang mereka ingin dapat ingin dapatkan, sambil menunggu itu ada range waktu untuk mereka melatih dan mengolah potensi dan kelebihan yang mereka miliki jadi untuk tahun ini dua konsen kami di multimedia dan kuliner terkait itu dua orang instruktur pun telah dipersiapkan guna mendukung realisasi program kementerian tenaga kerja pada kedua BLK komunitas dimaksud yang sebelumnya telah dikirim untuk mengikuti pelatihan khusus di Medan Sumatera Utara kalau soal instruktur, semua instruktur dari Papua Barat bahkan sekali lagi dari dua BLK yang kami kirim itu kami bagi, yang satu instruktur karena di multimedia multimedia itu adalah anak-anak muda maka kami kirim anak muda, namanya Albar Muges dia lah yang nanti jadi instruktur kemudian kalau di kuliner karena konsen kami itu ke mama-mama Papua maka instruktur yang kami kirim dan dilatih satu bulan lebih di Medan itu juga mama-mama Papua jadi namanya Evan Wambra, itu yang kami kirim orang asli Papua, perempuan yang sudah didoktrin sudah diajari bagaimana cara mengolah dan sudah siap Amgrini Sumpung, CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!